Intro Ekosistem Ekosistem terbentuk atas interaksi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik itu seperti tanah, air, udara, suhu, kelembapan, dan sinar matahari. Dan komponen biotik itu adalah ekosistem yang berupa makhluk hidup atau benda hidup dan perangannya yang pertama sebagai produsen. Produsen itu merupakan organisme yang memiliki kemampuan dalam mensintesi senyawa organik dari senyawa zat anorganik. Contohnya adalah tumbuhan. Mengapa? Karena tumbuhan dapat melakukan fotosintesis karena memiliki klorofil dan dengan bantuan cahaya matahari. Selanjutnya adalah bakteri, beberapa bakteri yang memiliki klorofil. Selanjutnya adalah konsumen. Konsumen ini merupakan makhluk hidup yang tidak dapat melakukan sintesi senyawa organik seperti tumbuhan secara mandiri. Jadi tidak dapat membuat makanannya sendiri, membutuhkan organisme lain untuk melangsungkan kehidupannya. Contohnya adalah hewan dan manusia. Hewan dan manusia memerlukan bantuan dari organisme lain, contohnya seperti tumbuhan untuk melangsungkan kehidupan mereka. Selanjutnya adalah detritivor, yang merupakan organisme yang memakan detritus, yaitu sisa bangkai yang telah hancur. Contohnya, luing, cacing tanah, rayap, dan teripang. Dan yang terakhir adalah dekomposer, merupakan organisme pengurai sampah organik menjadi jad anorganik, contohnya yaitu bakteri dan jamur. Fotosintesis adalah bentuk sintesis senyawa organik menjadi senyawa anorganik yang dilakukan oleh produsen sebagai salah satu komponen penting dalam ekosistem. Dibutuhkan komponen adiotik, yaitu air, CO2, cahaya matahari dalam proses fotosintesis ini. Contohnya pada tumbuhan, bagaimana tumbuhan akan melakukan fotosintesis menggunakan korofilnya dan membutuhkan cahaya sinar matahari, air, dan CO2 untuk membentuk suatu glukosa yang dapat dimanfaatkan oleh malu hidup. Jadi, yang mampu melakukan fotosintesis adalah bakteri, tumbuhan, dan tumbuhan kacang. Contohnya adalah tumbuhan kacangnya. Jadi, semua tumbuhan itu dapat melakukan fotosintesis, contohnya adalah tumbuhan kacang, menggunakan cahaya matahari, air, dan CO2. Terima kasih telah menonton!